Terkonfirmasi, terungkap tempat pelatihan Boruto dan Sasuke dibocorkan pasca menjelang time skip, simak. Sudah terkonfirmasi bahwa tempat pelatihan Boruto dan Sasuke dibocorkan pasca menjelang time skip anim dan manga Boruto? Ya, ada beberapa pembahasan dari para fans anime dan manga Boruto menjelang time skip bahwa Sasuke dan Boruto akan berlatih di suatu tempat untuk menghindar dari kejaran Shinobi Konoha. Pembahasan ini sudah terkonfirmasi bahwa Boruto dan Sasuke melakukan latihan di suatu tempat menjelang time skip. Saat ini, anime maupun manga Boruto sedang hiatus atau berhenti untuk sementara waktu alasan pihak studio memutuskan untuk berhenti sejenak adalah agar jadwal produksi bisa lebih sehat. Karena selama pembuatan seri Boruto, banyak sekali persoalan dan salah satunya adalah masalah jadwal produksi. Jadi mau tidak mau mereka mesti harus diatur dulu dan kembali lagi pada bulan Oktober nanti sesuai rumor yang ada. Jadi anime dan manga Boruto bukan berhenti untuk selamanya. Karena beberapa informasi seputar time skip Boruto pun telah disampaikan oleh pihak studio melalui manga maupun animenya kemarin. Satu alasan pasti juga yang membuat Boruto jatuh adalah masa Shiki Shimoto kemungkinan besar sedang mengerjakan projek manga baru tentang kisah hidup dari Namikas Minato. Inilah yang mungkin membuat mereka semua harus beriak sebentar demi berjalannya projek tentang manga Minato. Apalagi Kisimoto sudah menjelaskan bahwa manga Minato tersebut memiliki cerita yang akan panjang, kita mungkin bisa mengatakan bahwa manganya akan bersifat persisten. Jadi mungkin sekarang yang dibuat oleh Kisimoto adalah sesun pertamanya kemudian yang mendorong dirinya untuk membuat seri panjang dari anime dan manga Boruto itu. Nah karena dukungan tersebutlah sehingga dia ingin melihat kisah Minato lebih panjang lagi dan bukan hanya momen-momen pentingnya saja. Bagi kalian yang udah gak sabar lagi pengen melihat aksi dari Minato mohon untuk bersabar dulu, Tiagois Project ini masih sementara dikerjakan serta kita belum tahu kapan selesainya. Bisa saja bulan September atau bahkan akhir tahun ini, ia akan berbicara tentang tempat latihan Boruto ketika time skip nanti mungkin menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dibahas sekarang ini. Sebab kita semua seperti digantung begitu saja oleh masa Shiki Shimoto. Karena manga Boruto chapter 80 kemarin merupakan chapter terakhir sebelum hiatus. Sehingga informasi seputar kemana perginya Boruto dan Sasuke masih belum dilihatkan di manganya mereka berdua saat ini telah meninggalkan desa Konoha. Karena Boruto telah dianggap sebagai musuh oleh semua shinobi Konoha kecuali Sasuke maupun Sarada. Dan pada chapter kemarin juga diperlihatkan bahwa Ida meminta maaf kepada Boruto karena apa yang sudah terjadi. Namun Boruto tidak masalah dengan itu dan malah meminta tolong kepada Ida untuk menitipkan ucapan terima kasihnya kepada Sarada. Ucapan terima kasih tersebut adalah bukti nyata dari Boruto kalau dia sangat beruntung memiliki sahabat seperti Sarada. Sarada. Sasuke datang serta menolongnya dari kepungan tim Shikade itu dikarenakan Saradalah yang mengirim ayahnya ke Boruto. Selain itu, Boruto meminta agar Sarada jangan khawatir terhadap dirinya. Juga Boruto akan berjanji untuk kembali di suatu saat nanti dan mengatasi kekacauan yang ada di desa Konoha. Dan berkat Saradalah, dia bisa melarikan diri dari desa dengan begitu mulus tanpa perlu melukai orang-orang terdekatnya di desa. Dan ketika nantinya Boruto akan kembali, dia mungkin akan kaget ketika melihat bahwa Sarada telah memiliki mangekyo syaringan. Jika kita berbicara tentang Guaryuchi, maka itu ada kaitannya dengan Senjutsu dan juga Kuchiyo sui ular. Mengapa demikian? Karena Guaryuchi adalah tempat bagi seorang seperti Orochimaru belajar banyak tentang hewan Kuchiyo sui ular. Guaryuchi ini bisa disebut sebagai Gua Naga dan merupakan tempat yang begitu sangat misteri agar bisa berlatih sagiomot. Berdasarkan perkataan dari Kabuto saat berhadapan dan Itachi dan Sasuke Orochimaru penemu pertama tempat ini, namun sayangnya Orochimaru tidak memiliki tubuh yang kuat untuk dapat menguasai sachemodo ular. Di tempat itu, sehingga dia tidak pernah untuk mempelajari energi alam tersebut tanpa apakah tubuh Orochimaru sudah memiliki banyak energi alam atau tidak. Hanya Kishimoto lah yang tahu semuanya dan Boruto juga pernah pergi ke Guaryuchi untuk bertemu dengan ular perihal masalah yang dihadapi tentang Mitsuki. Saat itu, Boruto juga sempat bertarung dengan seekor ular bernama Garaga, namun kemudian ular tersebut melakukan kontrak dengannya dan membantu Boruto. Nah, jadi sepertinya Guaryuchi menjadi salah satu tempat menarik untuk pelarian Sasuke maupun Boruto. Demikianlah tadi beberapa teori mengenai terkonfirmasi bahwa tempat pelatihan Boruto dan Sasuke dibocorkan pasca menjelang time skip anime dan manga Boruto. Ma'arigatou gosai masu, matu thank you. Terima kasih, Naruto Boruto Lovers.